Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari ini bersama Bang Ropik Wong Indramayu eh Wong Bajuwangi orang Bajuwangi salah disebut gimana Bajuwanginya Bajuwanginya di Kecamatan yang nonton subscriber Sobat TKI orang Bajuwangi silahkan menunjukkan jempolnya ya sore hari ini kita lagi berada di Jalan Sitin atau Sare Sitin lumayan padat sekarang jam 4 habis Selatasar kita akan menuju ke salah satu warung Indonesia yang ada di daerah Sorokia nih ada keperluannya saya nih mau beli sesuatu di sana nama tokonya Insyaallah kita ke toko Bandung jadi toko Bandung yang ada di Sarebiah Jeddah Saudi Arabia banyak sih yang ada di Sarebiah itu bukan cuman toko Bandung doang ada beberapa toko Indonesia cuman gak tahu satu persatunya namanya gak tahu Iya tapi namanya tapi tahu tempatnya tahu tempatnya Insyaallah sebentar lagi kita akan melewati Mahmud Said tapi ini malnya mal Mahmud Said jadi di Jeddah itu ada dua Mahmud Said satu pasar Mahmud Said daur darajah atau bundaran sepeda yang mana saya bekerja di sana yang satu Mahmud Said ini nih di Mahmud Said terlalu lama di depan saya ini pernah bikin videonya di video-video sebelum pernah saya bikin video di sini silahkan di cek di video sebelumnya ini udah termasuk daerah Sorokia sebenarnya di sebelah kanan kita ini cuaca di kota Jeddah sekarang udah mulai panas lagi udah beberapa minggu kemarin dingin ya sekarang udah mulai panas lagi dan alhamdulillah kemarin juga sempat turun hujan sebentar berimis kayaknya di tahun ini agak lumayan sering gitu di kota Jeddah turun hujan kalau di daerah-daerah seperti Abha Jijan dari taipan itu lumayan sering turun hujan nanti dilanjut lagi di sana di toko Bandung semuanya tonton terus videonya jangan lupa bagi yang belum berlamanan silahkan subscribe dulu ya saya semangat untuk membuat video berikutnya nah kita nyampe ke salah satu warung Indonesia yang ada di daerah Sorokia ini tepatnya dekat restoran Melayu di sana tuh tapi bukan toko Bandung ini toko Singaparna tuh siapa yang pernah belanja yang pernah atau mungkin tinggal di daerah Sorokia dekat toko Singaparna ya mantep mudah-mudahan bisa bikin video Assalamualaikum tapi dalemannya kayak bagalah disini ya enggak tahu penjaganya orang Indonesia atau bukan enggak ada mungkin bro teh botol mau udah biasa ha sama nanya aduh kita habis keliling-keliling dari daerah Sorokia sekarang menuju kan sekarang menuju ke daerah Hai Sopak di Hai Sopak ada yang namanya toko Mang Udin kita mau ke toko Mang Udin nyari apa sih sebenarnya nyari susu beruang susu beruang teman-teman memang susu beruang ini maka jarang ya jarang ditemukan di warung-warung Indonesia seperti halnya kau seperti ini seperti rokok ya iya rokok Indonesia itu lumayan jarang tidak semua warung Indonesia ada tapi kalau lagi banyak-banyak kalau lagi nggak ada ya susah kayak gini nih kita berjalanan dari Sorokia ke Hai Sopak ini lumayan jauh tapi karena keperluan kepentingan kita nyoba mungkin ada di warung Mang Udin tadi di Singaparna toko Bandung tutup dan di beberapa toko tadi udah nggak ada di Rindu Alam juga nggak ada di Laksana nggak ada nggak ada Laksana nggak ada Rindu Alam tutup Rindu Alam termasuk gede warung Indonesia terlengkap nggak ada susu beruang Singaparna nggak ada iya Singaparnanya udah nggak ada mungkin di toko Banggali ada mungkin susu ontah itu iya kalau ada susu ontah nggak apa-apa susu ontah bagus susu ontah Halib Jamal iya susu ontah harus beli langsung ke tempatnya jadi mers langsung dari untah dari untah di daerah sebelum Dahban yaudah ayo kesana langsung oh nggak tahu saya tempatnya cerlok Jani Aboy itu yang tahu Halib Jamal gitu Jani Aboy itu yang tahu tempatnya kita lanjut disana mudah-mudahan ada di toko Mang Udin kalau di Mang Udin nggak ada di Mang Asep nggak apa-apa Mang Asep ya iya Mang Asep nggak ada ke Mang Aceng Mang Aceng makan bakso cuacanya mendung hari ini kemarin juga jam berapa ya pagi hujan di kota Jeddah ini biasanya kan di kota Jeddah itu langitnya biru sekarang berawan buku itu sejuk-sejuk oh ini udah termasuk daerah Haiso Pak ini udah sobra gerumagia abang mau main gerumagia ayo ayo di depan ini belok kanan disitu ada restoran restoran nanti dilihat disana lupa saya namanya tapi mungkin buka mungkin nggak tahu kecil hati-hati buah sepeda kenapa kita nggak kurang-kurang di sini aja iya langsung yang lain juga pura-pura bukan pura-pura lagi tuh ngelos jadi biar nggak ada lemu merah lemu merah kok piko biasanya pintar karena belum minum susu beruang iya karena belum ketemu susu beruangnya itu nah ini restoran mister sate oh tutup alhamdulillah alhamdulillah nyampe ini ke daerah high sopa kita ke warung Mang Udin dulu aduh mudah-mudahan ada susu beruang nah ini namanya jalan sakirin berada di daerah high sopa satu ini mungkin ya masuknya ini ada toko Mang Udin eh tinggal kelihatan Mang Udin belanja belanja telor belanja telor belanja telor biasa sembako Assalamualaikum sehat wajib di keplong gak apa-apa ada ini gak susu beruang beruang kosong kan oh kosong gak ada bang susu bendera beruang juga gak ada disini susu bendera mana no komahas ayo 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 ini yang berapa mana sih bendera kencur 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 kunci kencur kunyit nah ini apa kuncir kuncir itu ini kencur ini ini belahnya ini apa namanya ini kuncir etak kencur yang satunya kunci 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 ya ini kencur mana susu bendera yang kayak gimana susu kental kental manis ayah atau ibu mau balanya naon ya tete balanya bias bias ambil minum minum buat lok 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 kos ngoyang ya tengah gilingat padahal ayo pak haji makasih ya te makasih te gimana pak gak ada adanya ini teh botol sosro makanan apapun makanannya minumannya teh botol sosro bukan iklan ya mudah-mudahan diendos kita minum dulu ini beli obat ini panadol buat pusing-pusing jadi kita keliling-keliling hari ini gak hasil nih ngambil susu beruang nah ini waktunya padahal pulang kerja mungkin jadi agak macet ketambah disana kan lampu hijau lampu hijau atau lampu merah aneh orang-orang ini lampu merah ditungguin habis hijau hijau ditinggalin eh gimana orang-orang ini maunya lagian yang disebutnya juga cuman merah doang lampu merah lampu merah gimana di dekat lampu merah sebenarnya gak di dekat lampu hijau iya coba coba nanya jalan pasti habis lampu merah nganan atau habis lampu merah ngiri gak ada yang ini buat lampu hijau lampu hijau ngiri gitu kan gak ada ya gak ada padahal lampu hijau yang menentukan itu itu acat cerah mataharinya itu mantap so so galah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa